Berbagi tentang anggrek jadul Di rumah ada azima Ada superbin Ada bantimurung Ini bagus banget Bunganya sering banget Terus tebel bunganya Tahan lama banget Hai sahabat hero realita Selamat pagi Sudah bangun semua kan ini Oke Semoga bapak ibu diberikan kesehatan Dan kebahagiaan Selalu Pagi ini Saya mau berbagi kepada bapak ibu Tentang sedikit pengalaman saya Karena pengalaman saya masih sedikit Berbagi Tentang anggrek jadul Pengalaman saya memelihara anggrek jadul Karena memelihara anggrek jadul Sangat menyenangkan sekali Seperti ini Azima Saya melihara anggrek jadul Ada beberapa di rumah Ada azima Ada superbin Ada bantimurung Disana juga ada bantimurung Di atas sana Nih 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 Ini bunganya lebat banget Oh di atas Tapi Daun-daunnya kurang bagus Karena masih perawatan Ya Ini Yang anggrek sejuta umat Anggrek dendrobium Bantimurung Ya Ini juga keren Ada anggrek larat Tapi lagi gak berbunga Kayaknya Anggrek larat saya Lah Anggrek larat Seperti ini Ya Dan Anggrek-anggrek lainnya Seperti ini Gak tau ini ID nya apa ya Yang tau kasih info dong ya Ini bagus banget Bunganya sering banget Terus tebel bunganya Tahan lama Banget Ini bisa berbulan-bulan Gak tau tapi namanya apa ya Tolong kasih tau ya Bu-ibu yang tau ya Nah Disini Cakep-cakep Anggrek jadul itu Tapi memang warnanya rata-rata Ungu Ada sih warna-warna lain Tapi Yang paling banyak itu Warna ungu Ya Anggrek jadul Banyak kelebihannya Yaitu diantaranya Dia sangat kuat sekali Tahan banting Ya Di segala musim Ini kita hujan-hujankan Seperti ini Kita hujan-hujankan Terus kita Apa namanya itu Kita panas Katanya istilahnya orang-orang itu Fulsan Fulrin Itu gak apa-apa Mereka kuat-kuat aja Gak ada masalah Mereka tahan banting Di segala cuaca Pertama itu Mereka tahan banting Yang kedua Mereka itu Bisa berbunga Sepanjang tahun Ya Sangat rajin berbunga Malah bisa berbunga Sepanjang tahun Kita lihat ini Ini kan baru Ini baru rontok Baru habis Tinggal dua Dua bunga nih Ini sudah muncul lagi Terus ada yang lagi Ada yang lagi Lebat-lebatnya Ini kan Pertama setelahnya kan Yang lagi-lagi Yang lagi Mekar-mekarnya Ada yang lagi Kenop Lihat ini Ada yang lagi Kenop 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 Ada yang lagi Ada yang sedang Ada yang sedang Sepai Ada yang sedang Sepai juga Bantimurung juga Gitu Jadi kita bisa Menikmati bunga-bunganya Itu di sepanjang tahun Tidak seperti Yang lain yang berbunga Yang berbunga Abis itu stop Nanti istirahat lagi Berapa bulan lagi Nanti pada musimnya Bunga lagi Kalau anggrek Dia dulu Rata-rata Apa namanya itu dia Bisa berbunga Sepanjang tahun Kebun Ya Ya Sorry-sorry Saya sebutkan lagi ya Kalau anggrek di jadul Itu rata-rata Anggrek yang sudah Banyak Di pelihara Di pedesaan Di Perkampungan Anggrek-anggrek yang Sudah dipelihara Dengan waktu yang lama Oleh Orang-orang Ya Dan hasilnya Biasanya bukan dari Kebun Tapi dari Rumah-rumah Penduduk Istilahnya Para penjual Para Seller Reseller itu Dari hunter Ya Wajin banget Yang ketiga Kelebihannya Dia mudah sekali Keluar anak Ya entah itu Dari penas Seperti ini Dari bawah Ya sering banget Keluar Juga dari Keiki Seperti ini Ya Dari keiki Seperti ini Nuh Keiknya banyak Ya Jadi bapak ibu Yang suka memperbanyak Wah Seneng banget Pastinya ini Sekarang cepat banyak Nanti anakannya Banyak Tok Lebih-kelebihannya Nah Tiga kelebihan itu aja Pasti Sudah bikin Bapak ibu Semua seneng banget Ya Nah Bapak ibu Sudah koleksi apa Anggrek-anggrek jadul Apa yang sudah Dikoleksi ini Ya Komen-komen Komen di bawah Kelebihan dan Kekurangannya ya Oh iya Yang belum subscribe Jangan lupa subscribe ya Di channel kami Heru Realita Oke Cukup sekian Kita berbagi Pagi hari ini Kita lanjut Di Video-video Selanjutnya Ya Salam hangat Dari kami Heru Realita Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!